Selain KLCC, Menara Eiffel pun diciplak Pandai cakap untuk negara orang klaim ini, klaim itu Coba tengok negara kita sendiri ya Bagaimana ya Menciplak, menciplak Kenapa? Udah tak ada idea ya Untuk menciptakan bangunan kita sendiri Ikon negara kita sendiri Cakap orang Indonesia itu cerdas-cerdas Tak malu weh Tak malu weh dengan negara luar ya Wih Cip lak Video ini saya tujukan kepada penduduk Malaysia tempatan Yang selalu komentar di akunnya Jantung Pisang Salah satu wanita Indonesia Yang selalu membuat video-video menjatuhkan negara Republik Indonesia Dan saya melihat ada banyak banget sokongan dari penduduk tempatan Malaysia Kenapa tak ada satupun Pak C yang komentar disitu Yang mau kawin dengan dia Kawin lah dengan Jantung Pisang tuh Biar dia lebih ada power dan dapat IC Dia nggak cuma komentar Bla 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 Halo teman-teman semua bagaimana kabar kalian Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu Dan ya seperti biasa kita akan react lagi video-video By the way saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah Mendukung Fonsega channel ini Atau channel ini Mencapai 170 ribu subscribe Itu sangat luar biasa sekali Tapi yang lebih mengejutkan saya adalah Cristiano Ronaldo baru saja membuat channel Belum sampai seminggu sudah menembus angka 40 juta subscribe Itu sangat luar biasa sekali Apa artinya? Ya artinya adalah buat yang belum subscribe channel ini harus segera subscribe Supaya kita bisa mengejar ketertinggalan Proses pemasangan Menara Evel setinggi 15 meter Selain KLCC Menara Evel pun dicipla Pandai cakap untuk negara orang Klaim ini klaim itu Coba tengok negara kita sendiri ya Bagaimana ya Menciplak Menciplak Kenapa? Sudah tak ada idea ya Untuk menciptakan bangunan kita sendiri Ikon negara kita sendiri Harus menciplak punya orang ya Cakap orang Indonesia itu cerdas-cerdas Tak malu ya Tak malu ya dengan negara luar ya Ini apa nih? Mana orang-orang pintar ya Yang terpaling edukasi ya Ini tengok Ciplak Saya secara pribadi tidak membenarkan kalau seseorang menciplak hasil karya seseorang ya Tapi kalau seseorang membuat replika untuk tujuannya menghibur atau untuk tujuannya sebagai kenang-kenangan atau mengenang mengagumi sebuah hasil karya seseorang Sah-sah saja itu menurut pengertian atau pemahaman pribadi saya ya Kalau klaim itu kita mengklaim hasil karya seseorang sebagai hasil karya kita Kita ambil contoh ini ya Misalnya batik ini Itu kan jelas-jelas punya Indonesia Tapi diklaim oleh negara lain yang sedang dibela oleh Mbak ini Beberapa waktu yang lalu saya buat video tentang ada satu orang Malaysia yang mengklaim bahwa nasi goreng itu berasal dari Malaysia Padahal biar semua orang tahu itu nasi goreng berasal dari Indonesia Atau lagu rasa sayangnya Itu kan dari Maluku Tapi diklaim itu milik Malaysia Saya yakin sekali Anak-anak muda yang membuat menara Eiffel ini Mereka tahu betul bahwa menara Eiffel itu punya negara Perancis dan lokasinya ada di Paris Mereka tidak mungkin mau mengklaim itu sebagai ini hasil karya Menara Eiffel itu milik Indonesia dan Mbak satu ini dia bilang Mana nih orang-orang pintar katanya ada banyak orang pintar di Indonesia Mana hasil karya originalnya Aduh Mbak ini kayaknya mainnya terlalu asik ya Membanggakan negara orang lain sampai lupa Kalau di negara kita sendiri itu ada banyak sekali kekayaan Indonesia yang merupakan hasil karya anak bangsa Kita ambil contoh saja Garuda Wisnu yang ada di Bali itu siapa yang mendesainnya IKN tentu saja ada banyak sekali hasil karya Dan peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia Saya mau beri tantangan ya Semoga dia menonton Berani tidak ceritakan kekayaan negara Indonesia yang buat video kekayaan negara Indonesia yang sudah diklaim oleh Malaysia Top 7 7 pencakar langit paling tinggi dekat dunia Tunggu 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 eh Ini dia cakap ya menara tertinggi di Asia 10 top 7 ya Aku dah pernah tunggu dari 7 sampai ke 1 Aku nak tunggu dia cakap ya setidaknya Indonesia itu masuk Tapi ya 7 Korea yang pegang ya 6 China Nomor 5 pun China Nomor 4 itu Dubai Nomor 3 pun China juga yang pegang Aku berharap nomor 2 itu Indonesia ya Sebab bangunan di Indonesia itu sudah banyak yang maju-maju tau Aku berharap Indonesia itu ada Tapi Ini aku paling tak suka Kenapa Malaysia yang pegang nomor 2 Menara Merdeka 118 ya Yang tapi belum dibuka lagi Itu tertinggi nomor 2 di Asia Aku berharap juga lagi ya Masih berharap nomor 1 itu Indonesia Tapi Lagi-lagi Indonesia tak ada ya Nomor 1 dipegang oleh Dubai Mana nih ya Tolonglah janganlah buat-buat berita macam nih Negara aku aku rasa ada bangunan tertinggi ya Sebab negara aku itu maju Bangunan-bangunan pencakar langit pun banyak di Indonesia Tapi nomor 1 Dari 7 ke nomor 1 Indonesia tak ada Malaysia pula yang pegang nomor 2 Apa nih Indonesia maju tuh Kenapa tak ada Oke Teman-teman ya Saya agak heran sama si ibu ini Ngakunya warga negara Indonesia Tapi Dari bahasanya itu Kita bisa tau bahwa Dia sedang menyendir Negaranya sendiri Katanya ya Dia orang Indonesia katanya Dia menyendir Dari bahasanya saja kita sudah bisa tau Arah kemana Tujuan Yang dia maksudkan Om Swastiastu Smeton Yang baru mulai nih Pulang ke Kampung Perancis Nah wang Bahasa Bali Dingin saja ini Nah wang Nah Adi Yang mulai ke Kampung Sing Warg-warg Adonnya apa Gini Adonnya baget Baget Roti Gini Yang aduk tani Yang aduk beras Adi Sedul aja Pusing Pusing Sedul aja Sedul aja Nih Pusing Nih Nih Dini Cang Pak Ya Dini Adonnya kini Yang adonnya Yang adonnya Nasi apa Nasi Tunggu Tunggu Kini Nih Yang sedul Yang sedul Yang adonnya Yang sedul Yang adonnya Yang adonnya Ingat nah Mulai Kampung Ngabau Bekel Nasi Beguling Dini Yang adonnya Pusing sedul Gendini Nah Gila 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 Ada bule yang Kalo Bule jago Berbahasa Indonesia Itu hal biasa Tapi Bule jago Bahasa Daerah Contohnya Bahasa Bali Itu Sesuatu Yang sangat luar biasa Karena Bule Dia jago Berbahasa Bali Saya juga Menunjukkan Salah satu Skill Yang Selama ini Tersembunyi buat kalian Tahu tidak Teman-teman semua Saya bisa menulis Aksara Bali Nih Bukti Saya akan tuliskan Dan Kata Terima kasih Karena Telah Subscribe Channel ini Hingga Mencapai 170 Ribu Subscribe Oke Saya akan tuliskan buat kalian Teman-teman semua Nah Buat teman-teman Bali Kalau yang Pernah satu sekolah dengan saya Pasti mereka sudah tahu lah Kalau saya salah satu orang entity yang bisa menulis Aksara Bali Dan bisa membaca Aksara Bali Ini Ini saya kasih dekat Saya telah menulis Aksara Bali dengan Meskipun ya saya sudah cukup lama tidak Menulis atau membaca lagi Aksara Bali Mungkin sekitar 7 atau 8 tahun Tapi ingatan saya masih cukup bagus untuk Menulis Aksara Bali Ini bacaannya terima kasih Nah Aksara Bali itu Ane cara ke data sawal Pokoknya seterusnya ya teman-teman Nah Saya lebih suka Ada Orang-orang luar yang Dengan Mau belajar bahasa Indonesia Apalagi Mereka bisa Fasi bahasa daerah Luar biasa sekali Halo Sosias tu Sosias tu Ngan ada aneh? Oh ada aneh tiang Tristan Dari mana asal? Oleh Perancis Ada dua kosa Bali? Oh Sosias semua Weh Tiang yang ini Keren Ngalih jam apa nih? Ngalih jam apa mai? Oh Tiang teman Rolex Tiang sing lapis Bisa kan ini nak Perancis ya Ya ada dua Silahkan pilih-pilih Tristan Sosias semua Sudah mampir ke Infinito Ini beneran Balinese Keren ada yang di bala Nih Tes mau bahasa Bali Nih Yang jawab Bule paling dua bahasa Bali Silahkan Cang yang paling dua Keren Haa Weh Masa C paling dua bahasa Bali Sekanduh Sekanduh C paling dua bahasa Bali Lemah apa Cang Keren C yang lagi lawan C yang lagi berada bahasa Bali Beliau apa Bule asli Yang pegang Yang kekal Yang berada bahasa Biru Apa Apa Cang yang lain Tolong C akan Keren Masa Bali Takut Alin Selanjutnya Lalu Tidak Tolong Tidak Sesuatu Bucing Keren Tidak teman-teman saya ngerti ngerti sedikit sedikit bahasa Bali karena logatnya mulai lagi karena dari kecil itu dari tahun 2004 saya ke Bali terus sampai tahun 2020 menetap di Bali karena ya covid akhirnya kembali ke sini dan menetap di Nusa Tenggara Timur wah gokil gokil nih teman-teman semua kita bisa lihat bahwa bule bisa berbahasa daerah itu sangat-sangat luar biasa ada bule nih ada dari bahasa Jawa yuk aku ayu toyang ke Teng suek cangkem sama korese bahasa Jawa tak leboni kodam celek terbang beledos guys Tenggara rasanya JP tidak bermaksudkan untuk memburukan negara Indonesia tapi dia mau memberi kesadaran pada kepemimpinan negara dan membuka mata rakyat itu sendiri untuk berubah saya paham dengan komentar Anda dan ada banyak sekali orang-orang yang berkomentar seperti ini ya oke saya hargai seluruh komentar yang ada di kolom komentar video saya boleh saya jawab disini ya boleh dengan tidak ada unsur provokator antara dua negara ya saya sebagai rakyat Indonesia warga negara Indonesia saya jujur mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja iya tetapi Indonesia tidak baik-baik saja karena terlalu banyak provokator yang ada ya boleh saya sebut salah satu atau beberapa provokator-provokator jantung pisang adalah salah satu wanita Indonesia provokator betul kokori itu pun termasuk provokator dan ada beberapa akun-akun yang kalian sebut saya lupa namanya karena saya tidak mengikuti itu adalah provokator negara ya saya cuma mau ngasih tahu dan saya mention kepada seluruh masyarakat Malaysia yang komentar ya yang komentar di video TikTok saya bahwa musuh dalam negara saya adalah orang-orang saya sendiri bukan orang Malaysia musuh saya sendiri musuh negara Indonesia itu adalah orang-orangnya sendiri bukan orang Malaysia bukan kami rakyat ini tak tahu pak ya tapi kami kadang-kadang cuma tutup mata karena apa karena orang Indonesia ada 30 lebih provinsi yang berbeda suku budaya dan berbeda pola pikir berbeda dengan Malaysia yang penduduknya sedikit yang cuma satu budaya dan satu pola pikir penduduk Malaysia cuma punya dua pola pikir antara suka dengan kepemerintahan dan tidak suka dengan pemerintahan tetapi penduduk Indonesia suka dengan partai ini tidak suka dengan partai ini suka dengan presiden yang ini pilihan nomor satu nomor dua nomor tiga jadi semua suara tidak sama tetapi ada banyak provokator kenapa saya bilang si jantung pisang ini provokator dan kokori dan semuanya Malaysia gak ada hubungannya dengan negara kita ya Malaysia gak ada hubungannya dengan negara Indonesia saya gak peduli Malaysia itu mau bagus kah mau pola pikirnya bagus kah saya tidak peduli dan saya tidak akan menjunjung negara Malaysia sebagus-bagusnya negara Malaysia dan negara Singapura saya tidak akan junjung tinggi martabat dan harkatnya walaupun saya cari duitnya di Singapura dan di Malaysia tetapi si perempuan itu kenapa kenapa banyak orang yang gak suka dengan dia kami sebagai rakyat Indonesia tidak bisa memungkiri kepemerintahan memang tak bagus ya rakyat banyak yang miskin isuki tapi sebisa kami kami melawan hinaan dari kalian juga oke kembali ke poin kenapa si jantung pisang ini saya bilang provokator karena mulut dia yang terlalu mengagung-agungkan negara Malaysia di negara dimana dia sekarang cari duit itulah yang membuat rakyat Indonesia cemburu tidak sepatutnya negara sendiri diburuhkan negara Malaysia disanjung gini ya teman-teman dimanapun kalian yang bekerja di negara manapun itu kalau kalian merasa diperlakukan baik di negara itu dibuat misalnya mendapatkan upaya yang sangat bagus dibandingkan negara Indonesia ya bersyukur tapi jangan sampai karena kalian sudah mendapatkan keenakan lalu kalian mulai mencari hal-hal negatif apa yang ada di negaramu kemudian menghina negaramu menghina orang-orang yang ada di negaramu dan selalu berbicara buruk lalu kalian membanggakan negara dimana tempat kalian berada dan menutup mata dengan kekurangan-kekurangan yang ada penjual bul di Swiss lancar bahasa Indonesia ngomongnya pakai bahasa seperti ini bahasa jadi tinggal di Bali 2 tahun ya 2 tahun ya gimana makanan Indonesia gimana enak enak sekali kaya murah murah dia 2 tahun di Bali tapi 2 tahun lumayan lancar ya bahasanya video ini saya tujukan kepada penduduk Malaysia tempatan yang selalu komentar di akunnya jantung pisang salah satu wanita Indonesia yang selalu membuat video-video video menjatuhkan negara Republik Indonesia dan saya melihat ada banyak banget sokongan dari penduduk tempatan Malaysia kenapa tak ada satupun Pak C yang komentar disitu yang mau kawin dengan dia kawinlah dengan jantung pisang tuh biar dia lebih ada power dan dapat IC jangan cuma komentar bla 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 saya sebagai warga negara Indonesia tetap menjunjung tinggi nama negara saya walaupun kepemerintahan negara saya kurang bagus tetapi kita tidak patut untuk menjatuhkan negara sendiri di negara orang lain ya silahkan cek jantung akun pisang bagaimana menurut Anda sebagai warga negara Indonesia kalian mengerti kan sejelek-jeleknya negaramu tetap kita tidak boleh menjelekan apalagi menjatuhkan apalagi menjatuhkan negaramu di negara orang lain karena saya tahu bahwa ada banyak sekali public figure yang mereka berkarir di negara orang lain di negara maju nih kita ambil contoh saja Agnesmo beliau berkarir di Amerika tapi beliau selalu berusaha untuk sebisa mungkin mempromosikan negara Indonesia sebisa mungkin membicarakan hal-hal yang membuat orang tertarik ke negara Indonesia saya yakin sekali bahwa setiap negara itu punya kelebihan dan kekurangan tapi kita harus lebih banyak menghabiskan waktu untuk fokus kepada potensi apa yang bisa kita pakai untuk membajukan negara kita itu saya pikir jauh lebih bermanfaat daripada hanya keluar-keluar menjelekan negara kita selamat menikmati